Berikut adalah tata cara pembuatan rencana kinerja untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional melalui aplikasi e-Dialog. Silahkan login ke aplikasi e-Dialog, masukkan email, password, dan memilih peran sebagai peserta. Setelah masuk ke akun peserta, pegawai silahkan klik menu e-Dialog di sebelah kiri, lalu memilih menu rencana kinerja. Silahkan klik tombol berikut untuk mengisi SKP. Selanjutnya memilih pendekatan yang tersedia. Contoh, apabila memilih pendekatan kuantitatif, silahkan klik tombol pendekatan hasil kerja kuantitatif. Apabila pegawai sudah yakin, silahkan klik tombol ya sesuai. Selanjutnya silahkan klik tombol RHK utama untuk menambahkan rencana hasil kerja utama. Pegawai terlebih dahulu memilih rencana hasil kerja atasan yang akan diintervensi. Sebagai catatan, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi akan muncul apabila atasan telah menetapkan sasaran kinerja pegawainya terlebih dahulu. Setelah rencana hasil kerja atasan yang diintervensi telah ditentukan, silahkan pegawai mengisi rencana hasil kerja utama dan klik simpan. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses. Untuk menambahkan beberapa rencana hasil kerja utama, silahkan klik kembali tombol RHK utama. Apabila terjadi kesalahan dalam penentuan RHK utama, silahkan dihapus dengan mengklik tombol kinerja, lalu klik hapus. Apabila ingin merubah rencana hasil kerja, maka dapat dirubah dengan mengklik tombol kinerja. Kemudian silahkan lakukan perubahan. Jika sudah sesuai, silahkan klik simpan. Selanjutnya, pegawai membuat indikator dengan mengklik tombol indikator. Silahkan pegawai mengisi indikator kinerja utama, mulai dari aspek indikator, indikator kinerja, dan target. Jika sudah, klik simpan. Jika berhasil, akan muncul notifikasi sukses. Apabila terjadi kesalahan dalam penentuan indikator, maka dapat dirubah atau dihapus, yaitu dengan mengklik tombol indikator. Jika ingin menghapus indikator kinerja utama, silahkan klik hapus. Jika ingin mengedit atau merubah indikator kinerja utama pada aspek indikator, indikator kinerja atau target, silahkan mengedit atau merubah pada kolom, kemudian klik simpan. Setelah rencana hasil kerja utama telah dibuat lengkap dengan indikator, selanjutnya membuat lampiran SKP dengan mengklik menu lampiran SKP. Pegawai mengisi lampiran SKP mulai dari dukungan sumber daya, skema pertanggung jawaban, sampai dengan konsekuensi. Apabila sudah terisi dan yakin, klik simpan. Kemudian pegawai mengajukan sasaran kinerja pegawai ke pejabat penilai kinerja dengan mengklik tombol ajukan ke pejabat penilai kinerja. Sasaran kinerja pegawai dapat diajukan dengan catatan, semua rencana hasil kerja sudah dilengkapi dengan pengisian indikator dan lampiran sasaran kinerja pegawai. Setelah klik tombol ajukan ke pejabat penilai kinerja, jika berhasil akan muncul notifikasi sukses.